Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 3 SD Budi Mulya 2 Panjen Kali ini kita akan belajar tentang syarat kalimat Sebelum kita belajar, yuk kita awali Belajar kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan bacaan basmalah Belajar kita akan bermanfaat dan diridui oleh Allah SWT Nah, sebelum kita belajar tentang syarat kalimat Yuk kita ingat-ingat dulu apa itu SPOK S adalah subjek Cirinya menjawab pertanyaan siapa? P adalah predikat Biasanya berupa kata kerja O adalah objek Menjawab pertanyaan apa? Dan K adalah keterangan Biasanya menjawab pertanyaan di mana atau kapan Jadi keterangan ini bisa berupa keterangan tempat Keterangan waktu Masih ingat kan anak-anak? S-P-O-K Kita lanjutkan ya Nah, sekarang kita masuk ke bahasan syarat kalimat Karena anak-anak belum tentu kumpulan dari kata-kata itu membentuk kalimat Jadi kalian harus tahu ada syarat menulis kalimat Itu minimal harus ada subjek dan predikat Kalau kita singkat syarat kalimat itu adalah minimal S dan P Ini dia contohnya Lina menangis Ini meskipun hanya dua kata Nah, anak-anak Tapi ini sudah kalimat Lina sebagai subjek dan menangis sebagai predikat Contoh kedua Adam tertawa Nah, Adam ini sebagai subjek dan tertawa sebagai predikat Perhatikan Subjek itu bisa loh terdiri dari beberapa kata yang mengarah pada orang atau pelaku Contohnya nih Anak yang berbaju kuning itu menangis Anak yang berbaju kuning itu meskipun terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 5 kata Tapi ini sebagai subjek saja yang mengarah kepada satu orang atau pelaku Lalu contoh yang kedua Orang yang berkacamata itu tertawa Orang yang berkacamata itu sebagai subjek dan tertawa sebagai predikat Tentu saja ini kalimat ya anak-anak Karena sudah memenuhi syarat minimal Yaitu ada S dan P Coba sekarang kita tebak-tebakkan ini kalimat atau bukan Pertama Anak yang berbaju kuning itu Ini kalimat atau bukan Ini panjang loh ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 kata Ternyata ini bukan kalimat Karena anak yang berbaju kuning itu hanya subjek saja tidak ada predikatnya ini Nah jadi ini bukan kalimat karena hanya ada subjek But Anak yang berbaju kuning itu tersenyum Ini kalimat atau bukan? Dan jawabannya adalah Iya ini kalimat Karena anak yang berbaju kuning itu sebagai subjek dan tersenyum sebagai predikat Jadi ini adalah kalimat karena terjadi dari subjek dan predikat Kita lanjutkan Doni minum es teh setelah olahraga Ini kalimat atau bukan? Iya jawabannya adalah kalimat Penjelasannya Doni sebagai subjek minum predikat Es teh objek setelah olahraga Keterangan waktu Ini adalah kalimat karena terjadi dari S, P, O, K Tentu saja ya Karena syarat minimalnya hanya S dan P Sedangkan ini terjadi dari S, P, O, K Jadi ini adalah kalimat Oke Selanjutnya Anissa tertawang Kalimat atau bukan? Iya ini kalimat karena ada subjek dan predikat Dan sekarang saatnya kalian mengerjakan worksheet Ini worksheetnya Buatlah kalimat dari gambar Lalu tentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam kalimat Jadi nanti ada gambar Kalian membuat kalimat dari gambar dan tentukan S, P, O, K Ya worksheetnya Ada contoh di paling atas Kemudian ada lima nomor Kalian dua kalimat berdasarkan gambar Lalu tentukan S, P, O, dan K Dari masing-masing gambar Dan masing-masing kalimat Oke Nah untuk worksheet ini Kalian kumpulkan saat pengambilan lesson kit berikutnya Mudah kan? Anak-anak terima kasih atas perhatian kalian Tetap curia Selalu semangat belajar Dan salam sehat dari Miss Emma Yuk kita akhiri dengan hamdalah Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian kalian